Kami atas nama Pron Aksi Rakyat Garut Menggugat, apabila seandainya kekuasaan Garut hari ini tidak berpihak terhadap rakyat dengan cara menyelamatkan aset-aset yang sudah direbut oleh daerah lain, kami menyarankan untuk mundur! Sejauh! Jauh! Menjadi kebupaten penghasil, bukan menjadi kebupaten tenaga penghasil. Pron Aksi Rakyat Garut Menggugat juga mempertanyakan tentang bonus produksi, yang menurut para aktivis ini sangat penting dalam rangka menerjemahkan undang-undang bagi hasil. Dalam persoalan fakta historis, atas dasar geosparsial, semua potensi VET sudah ada di wilayah kebupaten Garut. Terkait polemik Pertamina-Gretermau-Energy, Karhabodas menurut Pron Aksi Rakyat Garut Menggugat, sebagian besar titik potensi sumur panas bumi masuk wilayah kebupaten Garut. Tetapi, hingga manfaat yang diberikan belum terlihat kewajibannya kepada daerah kebupaten Garut. Terkait hal itu, saya akan coba tanyakan kepada salah satu koordinator dari Front Aksi Rakyat Garut Menggugat, Ateng Sejana. Kang Ateng, hari ini Anda dan yang terdabung dalam Front Aliansi Aksi Rakyat Garut Menggugat, mendatangi para wakil rakyat ke kantor gedung di PRD kebupaten Garut terkait dengan permasalahan Pertamina-Gretermau-Energy di Karhabodas. Bisa diceritakan, Kang Ateng? Silahkan, Kang Ateng. Begini, kita dengan gerakan Garut Menggugat, rakyat Garut Menggugat, mendatangi DPRD, walaupun pada akhirnya hari ini seperti begini, ingin mempertanyakan bahwa kasus Karhabodas itu berawal dari dicabutnya Kepres Soeharto dengan 10 energi terbarukan bahwa blok Karhabodas itu dibuka kembali. Tetapi ceritanya bahwa Karhabodas itu masuk wilayah administrasi Tasikmalaya. Kita bukan mempersoalankan itu. Dalam persoalan fakta historis bahwa KBC melakukan gugatan di ala biaterasi internasional, pemerintah dikalahkan dan harus membayar ganti rugi. Sekarang kita atas dasar badan geopasia, linier, semua potensi PED itu sudah berada di Garut. Tapi hari ini pemerintah Kabupaten Garut yang representasinya diwakili oleh legislatif dan eksekutif, ini tidak mau melakukan apapun langkah-langkah yang dianggap perlu dalam kerangka menyelamatkan. Kang Ateng, tadi Anda mengatakan fakta historis atas dasar geospasial, semua potensi PED sudah ada di Kabupaten Garut. Artinya Kabupaten Garut menjadi daerah penghasil. Kang Ateng, dari mana dasarnya Anda menyatakan itu? Setelah perjuangan panjang, itu atas dasar pengukuran bersama yang dilakukan oleh top dump waktu itu dan diimplementasikan oleh badan geopasia, itu wilayah-wilayah yang menjadi potensi geoterma itu sudah berada di Garut hari ini. Dan hari ini pemerintah pun tidak mau melakukan apapun terhadap potensi ini. Artinya bahwa legislatif dan eksekutif telah melakukan proses pembiaran terhadap aset-aset. Kang Ateng, ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada eksekutif dan legislatif di Kabupaten Garut. Ini yang terakhir. Silakan, Kang Ateng, ditanggapi. Hari ini Garut tidak melakukan usulan rekomendasi. Sifatnya karena persoalan ini adalah persoalan sudah menjadi persoalan pusat, harusnya Garut melakukan rekomendasi bahwa dengan potensi yang ada, dengan tapa batas yang sudah jelas, Garut sudah menjadi patut dan layak untuk menjadi Kabupaten penghasil. Bukan menjadi Kabupaten tetangga penghasil. Ini akan menjadi penting persoalan ini dalam kerangka menerjemahkan undang-undang dana bagi hasil. Saran saya kalau seandainya eksekutif ataupun legislatif tidak mau melakukan penyelamatan terhadap aset ini, saya harapkan untuk mundur dari jabatan masing-masing, karena telah melakukan proses pengkhianatan terhadap rakyat Garut. Setuju!